Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Budi Komputer Hari ini saya akan Berbagi lagi bagaimana cara Setting BIOS untuk install Ulang sebuah Windows 11 pada sebuah Laptop Asus ya Tipenya adalah Asus A416J Nah ini tipenya Ini saya tulis ya Saya tulis sendiri Asus A416J Nah tulisan ini ada di Bawah sini ya Bawahnya sini sambil kalian balik Nah disitu ada tulisannya Tipenya ini ya Jadi tidak perlu kita balik Namun sebelum selanjutkan ya Mohon maaf karena disini pinggir jalan besar Jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali Jadi harap dimaklumi Yang perlu kita siapkan adalah Sebuah place disk Yang sudah ada Windows 11 nya ya Ini saya sudah siapkan Place disk Isinya adalah Windows 11 di sini Di dalamnya Nah untuk cara pembuatan Bootable nya Silahkan Klik di kolom deskripsi ya Di kolom deskripsi Cara membuat bootable nya Dan cara download Windows 11 nya Ada di kolom deskripsi ya Oke langsung saja Ini pastikan ketika kita membuat Bootable nya Kita menggunakan Windows Apa namanya Bootable Yang formatnya adalah UAV ya Karena untuk tipe-tipe laptop yang sekarang Harus menggunakan Tipe UAV Atau GPT ya Oke langsung saja Kita colok ya Kita colok saja Di USB nya sini Oke Saya menggunakan Merek Sandisk ya Plastisk nya Oke Pastikan laptop nya Dalam keadaan mati Kemudian Tekan Tombol power Setelah Tekan tombol power Dengan cepat kita Tekan F2 ya Nah langsung saja Kita tekan Tekan power Tentukan F2 Tekan terus F2 ya Nah maka dia akan Masuk ke menu BIOS Nah Di sini kalian perhatikan Di sini banyak tulisan ya Banyak menu Nah nanti yang kita perlukan adalah Di bagian boot ini ya Nah Ini yang terblok adalah Bang main Terus untuk Memindahkan ke sini Ke menu boot Kita gunakan Sebuah keyboard nya ini ya Gunakan keyboard ini Nah Untuk kiri Kiri dan kanan ini Untuk geser Kiri dan kanan ya Dan untuk Naik atas Apa namanya Panak atas bawah ini Untuk Menurun naikkan Ya Menurun naikkan Apa yang ada di menu sini ya Seperti itu Nah Karena yang terblok di sini ya Yang terblok di sini main Maka kita harus Pindah ke menu boot Menggunakan Panah arah Kanan ya Langsung saja tekan Panah arah kanan Nah Sudah ya Seperti ini ya Penampakannya seperti ini Nah ini sudah di menu boot ya Nah Yang perlu kita setting adalah Bagian sini ya Karena yang terblok adalah bagian Passport Nah Perlu kita turunkan Menggunakan panah arah bawah ya Ke menu boot ini Kita tekan saja Menu Panah arah bawah ya Satu Nah ini sudah Seperti ini Tulisannya seperti ini ya Nah Sekarang Kita tekan enter di keyboard ya Ini saya lakukan Tekan enter Nah Akan muncul seperti ini Silahkan cari Playstisk kalian ya Playstisk yang kalian gunakan Nah ini kan saya menggunakan Playstisk ini Playstisk mereknya Sundisk Terbaca di sini UAP Sundisk Partisi 1 Nah ini kita Pilih saja Partisi 1 ini ya Oke Kita Ini berhubung yang terblok adalah Bagian Windows Boot Manager Kita turunkan Menggunakan panah arah bawah ya Nah ini seperti ini Nah ini sudah Saya klik panah arah bawah Nah sudah terblok Bagian UAP Partisi 1 ini Kita Enter ya Di keyboard Nah Maka akan Muncul tulisan seperti ini Webby Sundisk Nah ini Kalau sudah seperti ini Settingan kita sudah benar ya Sekarang kita geser Ke menu bagian Set And exit ya Kita geser menggunakan Panah arah kanan ya Klik saja 1 2 Nah sudah Nah ini sudah ter Sampai sini Kita Tekan Enter ya Enter Maka akan muncul seperti ini Ya Muncul seperti ini Enter saja langsung Nah Maka dia akan langsung Booting ke flash disk kita ya Tanpa kita menekan apapun di keyboard ya Kita tunggu saja Ini prosesnya lagi Loading ya Lagi proses loading Tunggu Nah itu ya Sudah mulai Terputar-putar Ini muncul seperti ini Kalian perhatikan Nah Semoga jelas ya Nah di Kita Pilih yang bagian Kedua ya Gunakan panah Ini ya Gunakan Bukan panah ya Tab ini ya Menu tab ini Kita klik saja Satu kali Karena Kursor ini ya Tidak berfungsi Ketika kita Instalulang Nah Terkecuali Kita menggunakan Mouse ya Mouse Jadi akan Keluar di Sini ya Nah karena Saya tidak Menggunakan mouse Jadi kita gunakan Tab ya Kita tekan Tab ini Satu kali Untuk memindahkan ke Menu Bagian Kedua ini ya Tekan tab Satu kali Nah Maka akan terblok Bagian kedua Nah Silahkan pilih Klik disini In ya Karena In itu Indonesia ya In Klik aja In Nah Maka dia akan Menjadi tulisan Indonesia Tulisannya ya Ya Kelihatan ya Setelah itu Setelah itu Kalau sudah Indonesia Kita klik tab lagi ya Klik tab Supaya Bergeser ke Menu next ini ya Kita klik tab Satu Dua Nah ini Sudah ter Blok ya Menu nextnya Semoga Kelihatan ya Ya Sudah terblok Nextnya Baru kita klik Enter ya Kita enter saja Nah Muncul seperti ini Kita Enter Kita tunggu Lagi Prosesnya ya Nah Kalau sudah muncul Seperti ini Kita Gunakan Kita Checklist ini ya Ini Ini ada Ya Perlu kita Ceklik Nah Ini ada Perlu di checklist Gunakan Panah Apa namanya Enter ini Men-enter ya Untuk Men-checklist Yang perlu di checklist Ini ya Enter saja Menu enter ya Menu ini Klik saja Maka dia Ter-checklist Dengan sendirinya ya Baru Untuk memindahkan Ke menu next Ya Gunakan tab lagi Satu kali Klik tab Satu kali Nah Maka terblok dia ya Bagian nextnya Kemudian kita Enter ya Nah Silakan Pilih Menu bagian bawah Dengan Menggunakan Panah arah bawah ya Ini Sudah terblok Bagian bawah Baru Klik Enter Oke Bentar ya Baterai saya Lowbed ini HP nya Kalian perhatikan Disini ya Disini Banyak Partisi ya Ini banyak Partisi Nah disini Kalian harus Jelim Memilih Mana Partisi C nya ya Nah Jadi untuk Memastikan Ya Untuk memastikan Bahwa Data kalian Itu Berada dimana Nah silahkan Ya sebelum Kalian Format ini ya Nah sebelum Kalian lanjutkan Ini Itu Jangan Lakukan Format dahulu Sebelum Kalian Mengetahui Data-data Yang Ada di Hadis ini ya Nah Sebelum Karena tadi Sebelum saya Lakukan Penginstall Line ini Ini data Apa Lokal-lokal ini Sudah saya kasih Nama ya Nah ini Seperti ini Sudah saya kasih Nama Nah dimana Datanya Mana Lokal C nya Mana Ini sudah Saya kasih Nama Jadi Tidak Jangan Sampai Data Yang Kita format Adalah Terhapus Berhubung Sudah saya kasih Nama Ini datanya Ada di Sini Ini data Saya tulis Data Ini Sistem Ini OS Nah Ini Local C nya OS Ini Local C nya Nah Jadi Yang Perlu Saya Kita Format Adalah Bagian Partisi Satu Ini Yang Tulisan Sistem Sama Partisi Tiga OS Ini Jangan Sampai Kita Format Yang Ada Tulis Data Nah Itu Jadi Pastikan Sebelum Kalian Melakukan install Ulang Pastikan Datanya Ada Dimana Supaya Tidak Salah Format Nah Ini Saya Sekarang Kita Format Yang Bagian Sistem Ini Kita Gunakan Panah Bawah Untuk Menurunkan Setelah Itu Gunakan Tab Ya Gunakan Tab Ini Untuk Menurunkan Ke menu Format Ya Sudah Terblok Ya Terblok Format Baru Kita Klik Enter Kita Pindah Ke Menu OK Dengan Cara Geser Panah Arah Kiri Baru Tekan Enter Oke Partisi Satu Sudah Kita Format Kemudian Partisi Tiga Kita Format Turunkan Dulu Untuk Memblok Turunkan Dulu Ya Sudah Kalau sudah Terblok Baru Kita Tekan Tab Untuk Memindahkan Menu Kem Menu Format Format Nah Sudah Terblok Baru Tekan Enter Pindahkan Arah Ini Ya Ke menu OK Dengan Gunakan Panah Arah Kiri Ya Sudah Terblok Baru Klik Enter Sudah Terblok Seperti Itu Baru Kita Gunakan Tab Lagi Untuk Menggeser Ke menu Next Supaya Next Hidup Klik Saja Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Lima Kali Klik Tab Baru Ke Hidup Menu Next Baru Kalian Klik Enter Ini Proses Instalasi Sudah Berjalan Jadi Kalau Kalian Bingung Kalian Bingung Jangan Cara Saya Ini Tadi Menggunakan Tab Silahkan Gunakan Mos Mos Disini Colok Disini Mos Jadi Kalian Bisa Menggunakan Kursor Untuk Memformat Bagian Partisi Partisi Tadi Oke Ini Sudah Berjalan Instalasi Nah Ini Sampai Ikuti Saja Ikuti Saja Ini Nanti Akan 100% Mati Finish Nah Ikuti Saja Langkahnya Saya Cuman Berbagi Sampai Disini Sampai Disini Saja Cara Setting Videos Pada Sebuah Lektop Asus A416J Untuk Istahulang Windows 11 Semoga Bermanfaat Wabillahi Taufiq Wahidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Terima kasih.